Polres Pasurwan peringatkan siapa saja untuk tak berani-berani menyebarkan informasi bohong alias hoax. Pasalnya polisi tak segan-segan menjubloskan penyebar hoax ke ceruji besi. Seperti yang menimpa, empat tersangka diduga menyebar hoax perampokan dan penembakan Bank BCA Pandaan. Hoax terjadi setelah pintu kaca milik Bank BCA Pandaan Pecah sekitar pukul 6 petang. Informasi sesat itu viral dan buntutnya adalah meresahkan dan membuat takut masyarakat Pasurwan. Keempat pelaku ditetapkan tersangka dan diamankan di Mapolres Pasurwan. Wakil Polres Pasurwan, Kompol Supriyono mengatakan, dari keempat pelaku tersebut, Didik diduga orang yang pertama kali menyebar luaskan hoax kepada Eko, yang selanjutnya dikirim ke WhatsApp dan grup Facebook ILK Pasurwan. Sedangkan Ma'ruf menyebarkan informasi bohong tersebut ke WhatsApp Rosit, yang kemudian diposting ke Facebook pribadinya. Tidak konfirmasi, langsung dikirim. Sekarang bagaimana? Ya, minta maaf sebesar-besarnya buat masyarakat. Permasalahan dalam mati bukan karena suatu hal perampokan atau bukan, tapi diberitakan bahwa kaca itu pecah di tembok ada terjadinya perampokan. Akhirnya berita ini disebarkan oleh mereka, akhirnya berita itu menyebar menjadi viral dan merasakan masyarakat. Nah, ini sebagai penelitian masyarakat, khususnya, jangan mudah percaya dengan berita-berita bohong. Polisi menjerat mereka dengan pasal 28 ayat 1, Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, akan dikenai ancaman hukuman 2 tahun kurungan penjara. Dari Bangil, Tim Liputan melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.